musik 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 kalau dari ibu, ibu sih ketawa ibu tuh yang gak makannya nikah nyah gitu larinya kesitu jadinya buruan deh biar tau iya mah jadi saya takut nanya ke ibu lagi karena bukan hanya diledekin bahasnya minggir, pisah minggir jadinya bukan ngomongin karakternya tapi ngomongin kapan nikah terus ketika saya bicara dengan director kita sering tukar pendapat mengenai seperti apa ayah itu dan tinggalin nanti sama Aura saya mau drill lebih banyak lagi lebih dalam lagi tentang hubungan kita sesama karakter dan bagaimana caranya kita memperdalam chemistry ini tapi bang ini film horor lu yang keberapa sih? wah kalau horor berapa ya gak dihitung ya maksudnya mungkin masih dalam 10 jari tapi ini yang paling sulit kayaknya ya? ya biasanya jadi yang menyeramkan atau jadi alesan semuanya menjadi seram gitu tapi ini malah jadi ayah jadi yang dan karakternya ini beda loh jadi dia sebenernya tidak begitu masuk ke dalam dunia kan seremnya dia malah berusaha menolak adanya ya dia bukan orang yang percaya sama dunia seperti itu jadi aneh jadi biasanya nyeremin sekarang gak percaya kalau ada yang nyeremin bang lu udah baca scriptnya belum sih? belum, belum, belum ibu udah ya udahlah kalau menurut lu sendiri kesimpulannya dari rumah iblis ini apa sih pengelajarannya dia? oke kalau kita ngomongin kesimpulan saya bisa pasti tapi kalau ngomongin moral sepertinya bukan tanggung jawab saya untuk menjawab itu tapi kalau di kesimpulan ini adalah kisah cinta ini kisah cinta yang belum pernah terjadi dan sekarang harus dipertanggung jawabkan dan dipertanggung jawabkannya itu bersentuhan dengan kami sebagai keluarga disini yang membahas mengenai cinta lagi seberapa besar cinta itu seberapa besar kami seberapa besar kepentingan saya untuk berhasil apakah pantas mengorbankan keluarga dan segala macam seperti itu jadi ini sebenernya kisah cinta dan kisah tanggung jawab dan pengorbanan sebuah keluarga bang update sedikit dong ini kan naik lagi nih musim covid kalau menurut lo sendiri seperti apa sih covid arak lagi, China lockdown lagi dan Indonesia udah sekian ribu yang kena kesempatan ini kan kita udah lama nih ibaratnya udah adem ayem ini lagi kalau menurut lo sendiri ya yang tadinya kita dimulai dengan pandemi setelah hampir 2 tahun kita semua sudah terbiasa bagaimana cara menghadapi baik dari segi kesehatan baik dari segi budaya bagaimana kita berbudaya menjaga jarak menggunakan masker dan terutama yang paling penting adalah dari segi kesehatan bahwa departemen-departemen yang bertanggung jawab terhadap kesehatan sebuah bangsa atau sebuah negara dan bahkan berbagai negara mereka sudah mengalami kasus-kasus cuman yang memang tidak bisa dipilih bahwa ada perkembangan dari virus yang sendiri ketika virus itu berkembang kita juga harus beradaptasi terhadap perkembangan itu bagi sebuah negara untuk ada kebijakan lockdown itu mungkin yang paling baik untuk mereka saya yakin saya belum memahami dan tidak punya wonang untuk bisa mengomentari apa yang keputusan diambil oleh RRC tapi untuk Indonesia kita kebetulan di negara tropis dimana yang saya tahu ya saya baca virus dan bakteri itu paling banyak di negara tropis artinya secara tidak langsung artinya bahwa kami kita orang Indonesia sudah terbiasa dengan virus dan bakteri itu orang lain yang datang kesini mungkin tidak terbiasa dengan itu tapi bukan berarti kita terbiasa tentang bentuk baru virus itu ya saya yakin dengan hanya dengan semangat dan percaya diri kita bisa merubah pandemi ini bisa menjadi epidemic pada waktu ini dulu ada yang bilang 5 tahun kita sekarang baru jalan 3 tahun dan sudah ada tanda-tanda positif artinya itu positif yang baik terhadap toleransi kita terhadap relansi kita daya juangnya kita dan kemampuan Indonesia untuk terus bounce back dalam sisi ekonominya ya mudah-mudahan semangat itu terus dipeluk dan kita terus berbagi semangat supaya kita bisa hadapi ini semua tapi kan Indonesia udah mulai normal lagi nih atau mungkin termasuk negara lain barangnya ada konser ada pokoknya keramaian-keramaian lah kalau umbil sendiri membentengin diri gak sih dari hal itu apalagi ada orang tua yang di rumah ya betul yang pernah kena juga dulu ya ya pernah betul kalau untuk itu sudah pasti ketika saya dekat dengan ibu saya harus berjaga saya harus menggunakan masker dimanapun saya pergi dan ketika saya pulang saya harus bersihkan badan saya dulu sebelum ketemu ibu itu cara yang basic buat saya tapi cara-cara lainnya ya kita menjaga kesehatan kita kita menjaga makanan yang kita harus makan bukan berarti makanan mewah ya tapi apa saja yang mencukupi kebutuhan yang badan ini dibutuhkan dan mungkin dibantu oleh ya entah vitamin atau apa itu juga salah satu caranya dan ya itu resiko ya resiko yang harus kita alami